Halo, balik lagi ke channel Krishna Aditya teman-teman Nah, disini mas Chris mau ngenalin ke teman-teman semua Salah satu jenis musik atau genre musik yang menurut mas Chris Unik dan keren teman-teman Dan ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia Membahas tutorial piano tentang jenis musik ini Ya, padahal jenis musik ini di dunia modern sekarang sering banget dipakai teman-teman Cuman kadang gak nyadar aja kalau musik ini tuh asik gitu Dan keren ya Nah, kemarin ada yang nanyain Mas Chris sebenernya suka genre apa sih pop jazz kayak gitu Mas Chris suka semuanya teman-teman Mas Chris lebih seneng belajar berbagai macam musik itu seneng banget Apalagi musik tradisional Kalau kita berbicara tentang pop, tentang jazz, tentang rock Nah, musik tradisional ini kita bisa masukin ke situ Musik tradisional Jawa Itu juga kita bisa jadi jazz Musik oriental juga kita bisa jadi jazz Latin apalagi kita bisa jadi jazz Macem-macem Jadi kalau kita berbicara musik Kalau teman-teman nanyain tentang itu Musik itu gak habis-habis teman-teman Dan mas Chris suka untuk menggali itu Nah, ini salah satu musik yang mas Chris sangat-sangat suka gitu ya Bukan hanya sangat, tapi sangat-sangat suka Ini musik tradisional dari Irlandia Namanya Irish Music Atau biasa juga disebut sebagai Celtic Music Nah, dulunya pada zaman ancient Celt ya Ini musik sering dipakai buat jamuan raja Terus, atau pas raja dateng Atau pas pada komandan perangnya dateng ini sebagai sambutan Atau menang perang gitu Atau pesta-pesta Kemudian ada festival Ini musik sering dipakai Bahkan sampai saat ini teman-teman Ya Karena memang ini musik tradisional dari sana Dari Irlandia sana Ya, dan ini sering banget dipakai di Back sound-back sound musik Nanti ada di tutorialnya Mas Chris mau coba Share juga ke teman-teman semua Nah, bagaimana itu musiknya Kayak bagaimana sih sebenarnya Kalau kita mainin di piano Karena pada dasarnya piano ini Itu nggak masuk ke Apa namanya Instrumen itu gitu Mereka kadang pakai biola Karena mereka pakai instrumen-instrumen selain piano gitu Ya, Tio, Flute Ya, gitu-gitu ya Tapi karena melodinya yang cantik Yang manis Itu bisa diaplikasikan Di berbagai macam instrumen Melodis Gitu Ya Kita akan bahas di video berikut ini So, simak terus dari awal Sampai habis Sebelum kita lanjut Klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Selalu dukung channel Krishna Adityo Agar terus berkarya di dunia Youtube Klik subscribe itu gratis Dan tidak menghabiskan tenaga teman-teman Tapi dengan klik subscribe Artinya teman-teman ikut serta Membangun channel Krishna Adityo Menjadi lebih baik lagi Terima kasih teman-teman Baiklah teman-teman Kita coba bahas jenis musik ini ya Ini sangat-sangat unik Itulah kenapa Mas Chris cinta banget Dengan jenis musik ini Nah, sebelum kita membahas Skills-nya pakai apa Kemudian Mainnya itu kayak gimana Patternnya itu kayak gimana Tangan kirinya kayak gimana Nah, kita coba Kenalan dulu teman-teman Dengan Bunyinya gitu Dengan nuansanya Nah, itu kayak gitu Oke Ada yang udah pernah denger Ada yang belum pernah denger Sebenernya Musik ini sering banget Dipakai untuk BGM film 1 Dan sangat-sangat sering dipakai Untuk BGM games Terutama RPG games Role-playing games Ada beberapa games yang Bukan beberapa sih Banyak gitu Macam Celtic Heroes Nah, game scene ini Back sound-nya tuh Hampir keseluruhannya Pakai jenis-jenis musik Iris ini Kalau teman-teman tahu Ada yang namanya Suikoden Itu juga pakai ini Ini juga sering banget Dipakai Untuk back sound anime Contohnya Fiery Tale Teman-teman Nah, kalau teman-teman tahu Itu anime terkenal Kok Mas Chris bisa tahu sih Iya, yang namanya belajar Kita belajar dari mana aja Kita belajar dari back sound Gak harus dari karya-karya Yang udah ada kan Gak apa-apa Kita menganalisa back sound Back sound tuh dari macem-macem Dari film Dari film juga Macem-macem kan tuh Ada anime Box office Macem-macem Ada juga dari games Ya, kita coba belajar Dari mana aja teman-teman Yang penting kita bisa aja gitu Oke Sekarang kita coba masuk ke Skills-nya apa sih yang dipakai Nah, ini versi Mas Chris ya teman-teman Artinya Mas Chris mencoba Menerjemahkan sendiri gitu Karena ini jarang banget Ada yang membahas tentang musik ini Padahal sering banget dipakai ya Nah, skills-nya itu yang dipakai Ini teman-teman Kalau kita main di Macem-macem tangga nada Bunyinya tuh La, si, do, re, mi, fi, sol, la La, sol, fi, mi, re, do, si, la Ini tangga nadanya Ya Kemudian Kalau kita main di do sama dengan C ya A, b, c, d, e, fi, ski, a gitu ya Cuman Mas Chris sering banget mainnya di do sama dengan F Karena apa? Karena itu Pas banget Kena putih-putih semua teman-teman Jadi hitam-hitamnya gak keikut gitu Jadi La, si, do, re, mi, fi, sol, la Nah, jadi datar semua gitu Enak mainnya Nah, disini ada patternnya teman-teman Kita bikin satu tema misalnya Kita bikin satu tema Contoh kayak gini Misal temanya itu Nah, misal temanya itu ya Nah, itu akan diulang-ulang teman-teman Baru pindah Kayak gitu teman-teman Tapi ini hanya pengecualian aja Ada beberapa juga yang dia Ngealir aja gitu musiknya Oke Sebagai latihan dulu aja Kita coba pakai Chordnya itu 6 1 Dan 2 Mayor Kalau kita main di 2 sama dengan F D minor Ini gak ada minor 7 Mayor 7 teman-teman Pure aja begini Ya Kemudian F dan G Kalau kita main di 2 sama dengan C Berarti A minor C Dan D mayor Gitu ya Apa aja sih Melodinya yang dipakai Ya melodinya hanya seputar Skillsnya ini Cuma kita bagaimana cara Mengubah Nuansa Di Jenis musik ini Di iris musik ini Itu kita bisa Memainkan melodi Sesuai dengan Nuansa Teman-teman Karena pada jaman Gulu Pada jaman Ancient Celt Dulu Musik ini Itu sering dipakai Untuk penyambutan raja Kadang Kalau prajurit Udah selesai perang Gitu Pada minum-minum Dan Apa Entertainnya itu Musik ini gitu Atau Perayaan Pesta Tertentu Ini sering banget Dipakai Nah biasanya Kalau yang Momen-momen Yang seneng-seneng Kayak gitu Itu Apa Dia punya Beatnya Dia akan Lebih cepat lagi Kalau penyambutan raja Dia akan Lebih hikmat lagi Ada yang juga Untuk relaksasi Nah Sering banget Ini dipakai Untuk relaksasi Di jaman-jaman Modern ini Teman-teman Untuk keperluan Meditasi Untuk keperluan Terapi Dan macem-macem Oke Kita coba Main dari yang pelan dulu Ya Kita coba Main dari yang pelan Dengan menggunakan Tiga chord Itu aja dulu Ya Ini sih sebenarnya Masih banyak Apa namanya Pengembangannya Masih banyak Bisa dimodulasi Dan macem-macem Tapi hanya untuk Pengenalan dulu aja Ya Chordnya jangan lupa tadi D minor F dan G Ya 6 2 6 1 dan 2 mayor Kita bisa mulai dari La si do re mi Fi so la Berarti kita bisa mulai Dari la Bisa mulai dari do Bisa mulai dari mi Ya Dari awal mulanya Kita bisa Bisa mainkan seperti itu Kita bikin temanya dulu Ya Kalau kita mau main yang Lambat Nah Nah itu Dia akan diulang-ulang Gitu aja Nah Chordnya disini Ya Kalau yang pertama Kita pakai chord yang 6 Nah Karena ini nada pertamanya Kita pencet aja bareng begini Pam Nah Ini sebenarnya Simple Tergantung Kita nadanya Pakai yang apa Kalau disini Nah ini kan ada Unsur la nya juga disini Ini juga ada Tuh Ini ada Si nya disini Ada Si lagi Ada Apa Fis nya disini Gitu ya Jadi kita ngepas-ngepasin aja Melodinya ada dimana Gampang analisanya Nah Misal kayak gitu Kemudian Kalau kita Diluar dari Apa namanya Melodinya gak match Dengan chord nya Misal Disini Chord J Jadi disini kita mencetnya A Ya Itu juga terdengar akan Mengalir aja gitu Ya Karena disini kita Memproduksi bunyi Temen-temen Ya Memproduksi bunyi yang mengalir Ini jenis musik iris itu Terkenalnya kayak gitu Nah Ini beda lagi kan Enggak match kan Tangan kanan kiri Tapi gak apa-apa Tapi masih enak Kita coba Agak lebih cepat gitu Nah ini bisa kita kombinasi Kembali ke Ke Apa namanya Musik-musik yang lain Apa namanya Nuansa musik yang lain Misal kita main kayak gini nih Beda lagi Bisa kita sambungin ke situ Kemudian nanti balik lagi ke Pattern irisnya tadi Bisa macam-macam Oke kita sampai disini dulu aja ya teman-teman Kenalannya Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Semoga semangat teman-teman Untuk belajar Masih terus ada Oke Kita ketemu di kesempatan berikutnya Yang baru datang ke channel ini Jangan lupa untuk Subscribe ya Karena dengan subscribe Artinya teman-teman Membantu channel ini Untuk menjadi lebih baik lagi Kita ketemu di video berikutnya Sehat selalu dan Salam Harmonis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax